Untuk resep pengamuran hari ini, saya sudah menyiapkan baskom Terus ke dalam baskom, saya lebokkan tepung terigu Ini tepung terigu sebanyak 2 on Ini kalau menggunakan sendok, kira-kira sebenarnya itu 20 Tapi kadang-kadang liliknya itu ambilnya suka kebanyakan Jadi kalau liliknya mau bikin sebanyak 15 hingga 17 sendok makan saja Jangan sampai 20 sendok Ini sudah saya lebokkan, oh iya ini saya menggunakan tepung terigu Cakra lilik ya, protein tinggi Kalau nggak ada protein tinggi, silahkan gunakan segitiga biru saja Itu yang protein sedang Terus lilik, sekarang saya menyediakan mangkok Sebenarnya nggak usah pakai mangkok, nggak apa-apa, langsung saja ke situ Ini saya akan menyuntukkan air susu, susu UHT ya Sebanyak 20 sendok makan, siji Ah nggak kayak gitu cara nih Nah ini masukkan dulu ke mangkok dulu ya Sudah, ini kira-kira dulu lilik Terus dari mangkok sini akan saya lebokkan sebanyak 20 sendok makan susunya ya Ini kalau liliknya nggak mau menggunakan susu, liliknya bisa menggunakan air biasa saja Sisi, lorok, teluk, papat, lima, enam, tituk, wulu, sayak, sepuluh, sebelas, rolas, telulas, patulas, patulas, ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada Ini saya masukkan sebanyak 15 sendok makan dulu ya lilik ya Ini aturannya sebenarnya sebanyak 20 sendok Tapi kita lihat dulu kalau 15 sendok ternyata udah cukup Yaudah 15 sendok saja So, so, sudah masuk Teriku sudah masuk Sekarang saya akan melepokan ragi instan ragi roti ya Saya akan melepokan sebanyak 1 sendok teh Bentar lilik Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh Dah, langsung cemplukan saja begitu Bahan yang dibutuhkan untuk membuat menu kali ini sebenarnya cuman ini lilik Tapi tak pikir-pikir ini kok Nggak ada gulanya sama sekali ya Ya kurang asoi Hehehe Jadinya akan saya tambahkan Susu kental manis Sebanyak setengah saset Ini untuk tingkat kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya liq ya mau diganti dengan gula pasir juga gak majalah yaudah Lik kalau sudah begini tinggal dihublek-hublek saja diratakan ya ini tadi saya baru memakai sebanyak 15 sendok makan air susu dan ini ketonya kurang jadinya akan saya tambah lagi sebanyak 5 sendok makan malih Lik masih kering banget begini ini loh tambahnya ya 1, 2, 3, 4, 5 jadi total banyak susunya itu sebanyak 20 sendok makan tinggal dihublek-hublek-hublek-hublek diratakan ini proses hublek-hubleknya Lik gak ada hitungan sampai kalis-kalisan ya pokoknya kalau tepung yang kering ini sudah tercampur rata dengan susunya yaudah langsung didiamkan saja nanti karena saya menggunakan tepung terigunya itu cakra Lik jadi adonannya jauh lebih wulet ya lebih wulet itu lebih lebih wulet Lik apa sih bahasa Indonesia yang lebih wulet itu lebih lebih gak tau lah pokoknya begitu lah lebih wulet begitu ya ini ini dah hampir semua terambil tepung terigu yang kering kalau sudah begini Lik ini akan saya cuekin nyuekinnya berapa lama sapi nyuekinnya ini mandan lama Lik sekitar 1,5 jaman ini ditutup dulu ya biar jadi kayak tukang sulap kayak Pak Tarno ini sudah sekitar 1,5 jaman Lik tuh ya jadinya begitu terus sekarang ini akan saya lebokkan ke dalam plastik segitiga begini ya kalau Liknya gak ada gak usah pakai plastik beginian langsung dibunter-bunteri agak kecil gitu ya Lik tapi jangan terlalu dikempes-kempeskan karena prosesnya ini memang kita tidak perlu mengapa jenengane ya itu tidak perlu mengempeskan yang sampai betul-betul kempes Lik ini langsung saya lebokkan ke dalam plastik adadadadadadadadadadada kalau sudah dilepokkan ke dalam plastik begini Lik yaudah langsung digoreng saja gampang sekalimorok jadi bukitnya Cuman boleh melebohkan ke dalam plastiknya Ini susah Sekarang ini saya akan mulai gunting-gunting Ini guntingnya Sudah saya olesi dengan minyak Jadinya nanti gak lengket Tuh, udah, mak pecotot Keceplung, mak pecotot Ini harusnya didobel Plastiknya saya gak didobel kok Mak, keceplung Gak apa-apa ya, kecil-kecil ya Ini saya mandan takut, mak keceplot Karena plastiknya gak saya dobel Ini saya salah kok Bentar lah ya, ini goreng segini dulu nih Plastiknya kan saya dobel dulu, Lik Nah, kalau sekarang udah didobel ini, Lik Langsung dimulai lagi acara mak Keceplot-keceplotnya ini ya Saya sampai gemetaran, boleh mencet-mencet Ini gunakan minyak yang anget saja, Lik Jangan minyak panas Dan gunakan api yang kecil Biar gak cepat gosong Ini sebagian besar, bentuknya bagus-bagus Tapi ada juga yang melekeh Begitu ya, tuh Ini jelek tuh, melekeh begitu Gak tau kenapa pokoknya elek tuh Ya, ada yang pecah juga Tapi rata-rata bagus sih hasilnya, Lik Melmas-melmas begitu Kita masak dulu ini hingga berwarna coklat muda ya, Lik Kalau sudah coklat muda langsung diangkat Jangan sampai coklat tua baru diangkat Nanti pas sudah didinginkan, dia tambah hitam Warna ini Ini warnanya sudah cantik jelita, Lik Ya, kuningnya sampai begini saja Langsung diangkat Gak usah sampai mandan coklat-coklatan begitu ya Udah begini saja, udah cukup Ini nanti akan kita coba ya, Lik Kita EJP enak kapahoran jajal Kalau gak enak, Lik-Liknya gak usah niru Nanti akan saya ngomong ini enak kapahora Atau sapahora Empuk kapahora Eyalah, tiba-tiba Empuk kapahora Ini Lik, hasilnya ya Donat Bender mandan-mandan Aneh bentuk Kalau dari warnanya Dari bentuknya Cantik ya Ini tadi sudah saya taburi dengan Ini bukan icing sugar Ini cuma gula pasir biasa Terus saya blender Harusnya menggunakan icing sugar Tapi lagi gak punya Tapi ya, walaupun begitu Ini tetap cantik Lik Ini saya belum menyarankan Liknya Untuk mencoba karena saya belum ngicipi dulu Nanti setelah saya ngicipi Saya baru merekomendasikan Ini di jajal atau gak usah Ya Tunggu bentar lagi Lik Saat saya ngicipi Lik Saya gak tau ini enak kapahora Cuman kalau dipegang Ini Mandan atos ya Kayaknya bagian dalamnya ini juga Kopong Kita lihat saja Lik Kalau menurut saya Ini itu Rasanya Susah untuk dibilang Kayak donat Tapi lebih mirip Kayak Kayak Jalabria Jalabria itu apa Itu Lik yang dibikin dari Ketan itu Terus di goreng Terus dikasih gula Gemblong mungkin ya Istilah ya Tapi kalau saya istilahnya Jalabria Ini enak Lik Rasanya Tapi kalau untuk saya Kalau ini disebut donat Saya gak akan Bikin ini Dua kali ya Tapi kalau ini disebut Makanan yang Oke Buat pengisi Apa Cangkem daripada Gak ada yang dimakan Sudah bikin gini saja Karena Ini mudah sekali Dan ya Gak jelek-jelek juga Rasanya Jadi sekarang Saya akan balikkan pada Lili Kayak Mau bikin Gimongko Gak ya Gak apa-apa ya Yang jelas Kalau cuma untuk Cemilan ini Masih oke Limpun Sekarang Anaknya Bungjiranya Ini saya lapar Apa doyan Salam Gublak-gublak Yus Tetap jauh kesehatan Yolik ya